Penghitungan suara pilpres Amerika Serikat hingga saat ini masih berlangsung kebu Biden optimis akan tetap unggul atas Trump, sementara Trump menuding penghitungan suara tidak berjalan dengan transparan. Kita akan ke Kutsia Firdausi yang sudah merangkum bagaimana drama dalam penghitungan suara pilpres Amerika. Baik Abraham dan juga pemirsa, perhitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat diwarnai oleh drama berbagai klaim kemenangan. Calon Presiden Petahana Amerika Serikat Donald Trump menuding bahwa Partai Demokrat yang merupakan partai pendukung atau pengusung Joe Biden berupaya menang dengan cara yang tidak demokratis. Joe Biden pun menampik tudingan Trump dengan mentweet di akun Twitternya, tidak ada yang bisa mengambil demokrasi kita. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana begitu perolehan suara sementara saat ini perhitungan pemilihan suara Presiden Amerika Serikat. Ya hingga ini proses perhitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat di seluruh negeri telah berjalan dan hanya menyisakan penghitungan di beberapa negara bagian. Hingga pukul 15 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Joe Biden saat ini memimpin perolehan sementara dengan 264 electoral vote. Sementara pesaingnya yaitu Donald Trump saat ini memperoleh 214 electoral vote. Atau jadi perbedaan di antara keduanya itu sekitar 50 electoral vote. Dengan beningkian peluang Trump untuk mengejar ketertinggalan perolehan suara dari pesaingnya yaitu Joe Biden pun semakin menipis dengan adanya jarak 50 electoral vote tersebut. Kemudian proses perhitungan suara yang tersisa dan juga menjadi sorotan terjadi di beberapa negara bagian salah satunya di Nevada yang kita ketahui bahwa Nevada ini memiliki 6 electoral vote. Nah untuk sementara saat ini 84% perhitungan suara di negara bagian Nevada ini sudah masuk dan Joe Biden memperoleh 49,4% sementara Donald Trump ini memperoleh sekitar 48,5%. Perbedaannya tipis untuk di negara bagian Nevada ini. Nah mengapa Nevada menjadi penting dalam perebutan antara kedua calon presiden Amerika Serikat ini saya akan coba untuk menerangkannya kepada Anda pemirsa jika Biden ini berhasil menang dan meraih 6 electoral votes yang ada di negara bagian Nevada maka dipastikan Biden akan menang karena telah memenuhi syarat 270 electoral votes dari 538 electoral votes untuk bisa memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Namun dengan adanya sejumlah suara, suara via post yang belum dihitung maka belum bisa dipastikan siapa pemenang untuk negara bagian Nevada. Saya kembalikan ke Abraham. Ya, terima kasih Uci. Sampai jumpa di video selanjutnya.